Intro Berlatar belakang di sebuah parkiran restoran hotel tepatnya di kota Bandung Carita Iyeteh dimimitian dengan memperlihatkan pada 4 orang pria dan 2 orang wanita Kita perkenalkan masing-masing dari mereka Ini Eko, si botak alam, Jimmy dan pasangan suami istri yang bernama Aji Serta istrinya bernama Astrid yang tengah hamil Terakhir seorang pelayan restoran bernama Ladia Ini si cantiknya Mereka sengaja datang ke restoran tersebut Karena tujuannya untuk bertemu Ladia yang baru saja keterima bekerja di restoran itu Pada saat itu juga Ladia sempat mendapatkan perlakuan yang tidak terpuji dari salah satu pelanggannya Yaitu sekolombok bapak-bapak Sokaya mencoba menggoda Ladia ketika sedang bekerja Tak hanya itu, mereka juga mengajak Ladia datang ke apartemennya untuk melakukan mantap-mantap Tidak terima dengan perlakuan mereka pada salah satu temannya Alam langsung nyampergen bapak-bapak tersebut untuk menegurnya Namun betapa polongona, bapak-bapak Sagne itu malah menyerang alam dari belakang menggunakan botol Yang padahal keadaan mulai tenang Setelah kejadian itu, alam dan kelima sahabatnya memutuskan untuk kembali pulang ke Jakarta pada malam itu juga Singkat cerita, ketika mereka di tengah perjalanan menuju Jakarta Tiba-tiba mobil mereka diberhentikan oleh wanita tadi kenal di tempat yang sepi Melihat seorang wanita sendirian di pinggir jalan, ditambah kondisi saat ini tengah hujan Mereka pun berhenti untuk memastikan apakah wanita itu baik-baik saja Dan wanita itu bernama Maya, gak pake Luna, ini si gelisna Ia mengaku kalau dirinya baru saja dibegal dan uangnya habis digondol oleh begal tersebut Maka dari itu, Maya meminta tolong kepada mereka agar dirinya bisa ikut menumpang Karena dirinya yang tak mempunyai ongkos untuk pulang Dengan pertimbangan dan persetujuan dari mereka semua Ditambah rute yang akan mereka lewati juga searah dengan jalan pulang si Maya Akhirnya Maya pun masuk ke dalam mobil dan ikut bersama mereka Singkat cerita, sampailah mereka di kediaman Maya Di situ, Maya mengajak mereka semua untuk mampir terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan pulang Ya, hitung-hitung si Maya ini balas budi pada mereka yang telah mengantarnya pulang Awalnya mereka menolak ajakan Maya karena besok mereka semua ini harus bekerja Akan tetapi si Eko malah memaksa kelima temannya untuk mampir dulu sementara waktu Ya, karena memang si Eko ini menyukai kepada Maya sejak pandangan pertama Tanpa rasa seuzon sedikit pun, mereka semua akhirnya mau masuk ke dalam rumah si Maya Ketika sudah berada di dalam, Maya pun terlebih dahulu memperkenalkan ibunya yang bernama Dara pada mereka semua Tampak dari wajah ibu Dara ini seperti bukan ibu-ibu biasa Tidak ada aura-aura keibuan Yang ada hanyalah aura kasih, maksudnya aura jahat seperti ingin melakukan sesuatu kepada mereka semua Kemudian Dara pun mengajak mereka makan malam bersama sebagai rasa terima kasih karena sudah mengantarkan anaknya pulang dengan selamat Kenalkan Saya Dara Aji Terima kasih ya sudah mengantar Maya pulang Tidak apa-apa kok Aji Sebentar aja Sementara Ladia merokok di depan rumah sambil melihat-lihat lingkungan di sana Tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh seorang pria yang menggusur sebuah kantong plastik berukuran besar Melihat ada yang aneh, Ladia pun mulai merasa tidak nyaman dan ia pun kembali masuk ke dalam rumah Sementara di sisi lain, si alam yang sangat tidak sopan, dirinya malah memainkan sebuah pedang milik keluarga Maya Dan tiba-tiba pria yang Ladia lihat ketika membawa kantong plastik itu pun datang Lantas pria itu pun meminta maaf atas perbuatan yang mungkin membuat Ladia tak nyaman Kemudian ia juga berkenalan dengan Ladia yang mana pria ini bernama Adam Dan ia merupakan kakak kandung si Maya Dan obrolan itu akhirnya membuat Ladia merasa lebih tenang Di ruangan lain, ibu Dara menyuguhkan sebuah minuman kepada pasangan suami istri yaitu Aji dan Astrid Awalnya si Astrid ini menolak minuman itu, namun Dara terus memaksa Astrid untuk meminum minuman buatan dari ibu Dara Dengan terpaksa, karena kerok mungkin, akhirnya Astrid pun meminumnya Setelah memberikan minuman itu, ibu Dara juga mengajak makan malam bersama Namun setelah meminum minuman tadi, tiba-tiba Astrid merasakan ngantuk yang sangat berat Maka dari itu, ia dan suaminya yaitu Aji tidak ikut makan bersama Dan pada akhirnya, mereka berdua memilih beristirahat di kamar atas Sementara yang lain sudah siap di meja makan untuk mencicipi hidangan makan malam Sebelum makan berlangsung, ibu Dara kembali mengucapkan rasa terima kasihnya kepada mereka semua Pada makan malam itu, ibu Dara telah menghidangkan olahan daging dan minuman wine untuk mereka semua Awalnya semua nampak baik-baik saja dan menikmati hidangan tersebut Namun ketika meminum wine itu, tiba-tiba rasa ngantuk yang parah mulai menyerang mereka semua Sedangkan Maya membawa Eko masuk ke kamarnya Sementara yang lain tetap menahan rasa kantuk di meja makan Setelah beberapa saat kemudian, pada akhirnya mereka pun tumbang alias pingsan Singkat cerita, ketika sudah tersadar, alam sangat terkejut tinggal hanya berdua dengan Maya Sementara teman-temannya sudah tidak ada di sana Untuk itu, ia mencoba menanyakan kepada Maya Dimarana Ibarudak Aing? Bukannya menjawab, si Maya malah mencoba menggoda dan mengajak alam untuk melakukan mantap-mantap di sana Alam yang bukan tipikal cowok gampangan crotchrot sana-sini Jelas menolak karena si Maya yang ujuk-ujuk mengajak begituan tanpa pendekatan dulu atau pemanasan dulu Ajakan Maya yang ditolak mentah-mentah membuatnya marah Ia mengambil sebuah pisau dan menyayat-nyayat tubuh alam Mereka ada di atas Kok dari tadi kamu tidak pernah membicara dengan saya? Si lari di atas Memangnya ada apa sih? Gue cuma mau tahu teman-teman gue dan lari ada di mana Alam yang berusaha melawan akhirnya berhasil membalikan keadaan dan membuat Maya terpojok Namun sialnya, di saat itu Adam muncul dan melihat alam sudah memegang pisaunya Tak berpikir panjang karena emang psikopat Adam pun langsung membantu sang adik untuk menyerang alam Sementara Aji dan Astrid yang menyaksikan penyerangan itu, mereka pun berusaha kabur Namun sayang, saat menaiki tangga, Aji malah terjatuh sehingga membuatnya tak sadarkan diri Sedangkan Astrid berusaha bersembunyi di dalam kamar dan mengganjal pintu kamarnya menggunakan lemari Tak berselang lama, Adam pun datang ke depan pintu kamar dan langsung menusukan pisau ke pintu yang berhasil tembus mengenai telapak tangan Astrid Sementara di sisi lain, Echo, Jimmy dan Ladia akhirnya tersadar dan mereka sudah dalam keadaan terikat di sebuah gudang Lantas mereka pun mencoba berteriak meminta tolong, namun hal itu percuma saja karena tidak ada orang lain yang bisa menenggarnya Sementara Ladia mengintip dari lubang kecil pada dingding gudang Dan melihat seorang pembantu di rumah itu kita sebut saja dia Ujang Ini Jelemana, ia juga sama merupakan seorang psikopat yang sudah siap akan mengeksekusi alam menggunakan gergaji mesin Kembali ke Aji, kini ia dihadapkan langsung dengan ibu Dara ditambah kondisi Aji yang sudah terikat pada kursi Sehingga membuatnya tidak bisa apa-apa Ibu Dara pun menusuk bahu Aji menggunakan tusuk kondenya Hal itu membuat Astrid menangis karena naluri kasih sayang dan cinta dari seorang istri yang kuat Bisa dirasakan Astrid kalau suaminya kini sedang dalam keadaan tersiksa Sementara Ujang yang sudah selesai memotong-motong alam Akhirnya masuk ke dalam gudang dan membawa Ladia ke ruang eksekusi Namun Ladia masih bisa melawan ketika si Ujang lengah Kemudian dengan cepat Ladia pun melepaskan ikatan pada tangannya Dan langsung menyerang Ujang menggunakan sebuah pisau Setelah itu Ladia kembali masuk ke dalam gudang untuk menyelamatkan Jimmy dan Echo Ketika sudah berhasil menyelamatkan mereka berdua Akhirnya mereka pun langsung keluar dari rumah itu Namun sayang sudah ada Maya di hadapan mereka dengan sebuah crossbow di tangannya Dengan kekeran yang seadanya Maya pun langsung menebak crossbow itu Tepat mengenai telinga si Echo Tak menyerah begitu saja mereka terus berusaha kabur menuju hutan Tak berselang lama ibu dara muncul yang langsung mengambil alih crossbownya Dengan aim yang sangat luar binasa Ibu dara pun berhasil menembak Ladia tepat mengenai bahunya Di saat keluarga psikopat sibuk memberu mangsanya Astrid mencoba meminta tolong pada beberapa orang yang datang ke rumah itu Ternyata oh ternyata orang-orang itu merupakan rekan bisnis ibu dara Tujuan mereka ini datang ke tempat itu adalah Untuk membeli organ-organ manusia hasil buruan ibu dara Jadi rumah Maya ini adalah tempat berkumpul dan bertemunya Antara orang-orang kriminal di bidang penjualan organ manusia Bagus Kembali ke hutan Ladia yang menahan rasa sakit akibat tertembak busur panah Ia pun terus berusaha kabur sekuat tenaga Namun tiba-tiba ia dihadang oleh Adam Jimmy yang berada di sana pun tidak tinggal diam Ia mencoba melawan Adam di bawah derasnya hujan Namun sayangnya Jimmy harus kalah oleh Adam Akibat kelelahan setelah berusaha mencoba kabur Sementara Astrid yang masih bersembunyi di dalam kamar Ditambah dirinya sedang renuh alias hamil Dan terpaksa ia harus melahirkan sendiri di tempat itu Kemudian ia pun berniat akan menolong suaminya yang kondisinya sedang sakaratul maut Namun tiba-tiba ibu dara sudah berada di sana mengambil bayi Astrid Di sini ibu dara memberikan Astrid kesempatan Yaitu dirinya boleh pergi bersama sang suami Akan tetapi dengan syarat Yaitu bayi yang baru saja ia lahirkan akan menjadi milik ibu dara Sebagai seorang ibu yang baik Astrid pun tentu saja menolak tawaran itu Ia meminta kembali bayinya dari ibu dara Kesal akan penolakan tawarannya Ibu dara pun menusuk leher Astrid menggunakan tusuk konde Hingga Astrid tewas saat itu juga Melihat sang istri tercinta dibunuh secara sadis Aji pun marah dan mencoba menyerang ibu dara Namun mau bagaimana lagi keadaan Aji sekarang sangatlah lemah Sehingga membuat ibu dara bisa membalikan keadaan Dan ketika ibu dara akan membunuhnya Terdengar suara bel yang menedakan terdapat seseorang di luar Yang ternyata tamu itu adalah seorang polisi Tujuan mereka datang ke rumah ibu dara adalah Untuk mengantarkan si Eko yang mereka temukan tengah pingsan di pinggir jalan Seorang komandan polisi kita sebut saja dia Sambo Merasa ada yang aneh dan mencurigakan di rumah ibu dara Ia pun meminta izin untuk melakukan pemeriksaan Dan menyuruh bawahannya untuk berfencar Saat pemeriksaan berlangsung secara tak sengaja Salah seorang polisi menemukan rekaman penyiksaan Terhadap orang yang tengah dilakukan oleh ibu dara Saya Syarif dan ini kesatuan saya Menemukan dia di jalan Dan saya ingin tahu kenapa dia bisa Sementara di sisi lain Si Ujang yang sudah siap akan menyalurkan pejuknya kepada Ladia yang berhasil tertangkap Namun beruntungnya Ladia bisa melawan dengan cara menusuk salah satu mata Ujang Teriakan Ujang yang sangat keras terdengar oleh keempat polisi di ruangan lain Sadar kalau situasi sudah tidak aman lagi Adam pun mematikan aliran listrik di rumahnya Sehingga seisi rumah menjadi gelap Pada saat itulah ia membantai satu persatu dari keempat polisi itu Beruntungnya sang komandan berhasil lolos dari serangan Adam Akan tetapi ketika kabur Maya pun mencoba mengejarnya Namun sang komandan yang sudah terlatih akhirnya berhasil menembak Maya Hingga tewas saat itu juga Melihat anak tercintanya tewas dibunuh Ibu dara sangat marah Ia pun mengambuk dan langsung membunuh si komandan dengan sangat sadis Sementara di ruang atas Aji yang masih bertahan hidup dirinya sangat muak dengan kondisi saat ini Hingga dirinya menghancurkan barang-barang yang ada di ruangan itu Tak lama Adam datang menyerang Aji dan Ladia Namun disini mereka menang dan berhasil membakar tubuh Adam Namun bukan psikopat namanya jika lemah Dikira sudah tewas Ternyata Adam masih hidup dengan kondisi separuh wajahnya yang hancur terbakar Aji dan Ladia pun kembali menyerang Adam Hingga pada akhirnya mereka benar-benar berhasil membunuh Adam Saat akan kabur dari sana Ladia melihat tubuh Eko yang sudah tak terbentuk lagi Tiba-tiba Ibu dara datang dengan membawa gergaji mesinnya Pergelutan antara dua wanita cantik pun tak terhidarkan Dari pertarungan itu salah satu kaki Ladia harus terkena gergaji mesin Hingga membuatnya harus terpojok Saat ibu dara akan membunuh Ladia Aji pun datang untuk menghentikan ibu dara Namun entah kenapa sosok ibu dara ini sangatlah kuat Sehingga kejantanan dari seorang Aji pun tak bisa mengalahkannya Malahan Aji yang berhasil dibunuh menggunakan gergaji mesin oleh ibu dara Kini tinggal Ladia seorang Di momen ini Ladia berhasil mengambil pistol milik salah satu polisi Dan langsung menebak tepat mengenai ibu dara Setelah itu Ladia pun mencekik ibu dara dengan sekuat tenaganya Hingga akhirnya ibu dara pun tewas di tangan Ladia Adegan terakhir memperlihatkan Ladia menyelamatkan Dan membawa pergi bayi Aji dan Astrid menggunakan mobil Dirinya merasa bersyukur masih bisa selamat dari keluarga psikopat itu Dan sudah sedikit tenang setelah berhasil kabur Namun tiba-tiba ibu dara muncul dari arah samping yang langsung menyerang Ladia Dengan skill menyetir yang dimiliki Ladia Ia pun langsung mendabrakan pintu mobilnya ke arah pohon Dan pada akhirnya membuat ibu dara harus tewas ke gencet Akan tetapi tanpa Ladia sadari Terlihat tangan ibu dara masih bergerak Yang artinya ia masih hidup Dan film pun anggesan Tak banyak film-film horror atau thriller yang berani menayangkan adegan-adegan sadis Dan berdarah terutama film Indonesia pada tahun 2009 itu Namun pada film rumah darah Berbagai adegan sadis itu dibuat begitu mengerikan Dan diperlihatkan dengan begitu jelas Hal yang paling ikonik dari film rumah darah adalah visualnya yang sadis dan mengerikan Sepanjang film yang berdurasi 95 menit ini Begitu banyak adegan-adegan penuh darah yang akan membuat ngilu kabina-bina Adegan-adegan berdarah ini juga ditunjukkan dengan begitu jelas Seperti adegan tertusuk, adegan tersayat Karakter darah yang diperankan oleh Sarefa Danis Menjadi karakter yang paling menonjol dari film rumah darah ini Darah digambarkan sebagai ibu muda yang cantik dan anggun dengan dandanan yang unik Namun terkesan menyeramkan Aura menyeramkan dari toko ini bahkan sudah terasa saat ia mengenalkan diri Yowes mungkin sekitu we info di pusat mengabarkan Saya Dharma yang bertugas di rumah darah mengucapkan hatur nuhun Silahkan bapak hansip closingan Wassalamualaikum bro Kekekek, hati selamaya